Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Rumah Hijauku Oke, kali ini kita akan menanam anggur dengan teknik guyur ponik Let's get on story Baik, untuk memulai proses budidaya anggur secara hidroponik Dengan teknik guyur ponik, disini kita siapkan Nutrisi AB Mix Disini dari Infam Nutrition Ya, ini jadi kemasannya khusus hidroponik untuk tanaman buah anggur Lalu kita siapkan gunting untuk membuka kemasan dari nutrisinya Lalu TDS Meter untuk mengukur kepadatan air terlarut Dan juga ada gelas ukur dengan kapasitas 500 ml Disini kita siapkan 2 buah Lalu ada juga botol bekas sebagai tempat atau wadah untuk larutan A dan B Disini juga ada gayung kecil dengan ukuran 1 liter air Dan ada ember berisi dengan air bersih Dengan volume 5 liter air disini kita telah siapkan Nah, hal pertama yang harus kita lakukan tentunya Membuka kemasan dari nutrisi AB Mix Anggur Menggunakan gunting yang telah kita siapkan Kita potong perlahan Lalu kita ambil Bagian dari kemasan nutrisi AB Mix Anggur tersebut Nah, di dalamnya ada 2 kemasan ya Nanti Disini, yang pertama disini Ada kemasan yang B Nah, terlihat jelas disini kemasan yang B Terlihat padatannya karena belum dicairkan Dan selanjutnya kita ambil untuk kemasan yang selanjutnya Yaitu kemasan yang A Nah, sambil kita lihat Nah, untuk kemasan A seperti ini Nah, ini mikronya juga terlihat jelas Ya, di dalamnya ada yang Larutan mikronya Selanjutnya Kedua padatan A dan B Akan kita Larutkan ke dalam air Berisi 500 ml Gitar Yang pertama akan kita larutkan Yaitu kemasan yang A Disini ada mikronya Kita tuangkan yang A Kedalam gelas ukur berisi air Nanti 500 ml Jangan lupa juga Untuk yang mikronya kita taburkan Kedalam gelas ukur tadi Yang telah kita siapkan Nah, ini untuk Padatan yang B Sama kita tuangkan Kedalam gelas ukur Kita tuangkan semua Jangan sampai tersisa Lalu nanti untuk Yang mikronya pun Sama kita tuangkan Nah, langkah selanjutnya Kita ambil air Menggunakan gayung Untuk ditaruh ke dalam gelas ukur Nah, kita isikan sebanyak 500 ml air saja Kita lihat di volumenya 500 ml ya Kita tambahkan sedikit lagi Nah, sudah pas ya Ini untuk larutan yang A Sudah pas ya 500 ml Dan selanjutnya Untuk yang larutan B pun sama Kita larutkan Dengan menggunakan air bersih Sebanyak 500 ml Untuk volume airnya Nah, jadi Untuk warnanya seperti ini Untuk larutan A Biasanya berwarna Coklat ya Atau agak kemerahan Dan untuk yang larutan B Biasanya berwarna hijau Atau agak kebiruan Kita aduk Sampai larut Dengan menggunakan Tongkat atau Apapun yang sudah disediakan Usahakan jangan menggunakan Logam ya Untuk mengaduknya Nah, sudah selesai Untuk larutan A Sudah kita aduk Sampai merata Dan selanjutnya Yang akan kita aduk Hingga rata Yaitu untuk larutan yang B Nah, langkah selanjutnya Tentunya setelah Larutan A dan B Kita aduk Hingga merata Selanjutnya Kita masukkan Kedalam botol kosong Yang telah kita sediakan Nah, ini untuk Yang larutan A Yang berwarna Coklat Agak kemerahan Kita masukkan Kedalam Botol plastik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan langkah selanjutnya Dan langkah selanjutnya pun sama Untuk larutan yang B Yang berwarna hijau Agak kebiruan ini Kita masukkan ke dalam Botol plastik yang sudah kita sediakan Terima kasih telah menonton! nah selanjutnya bagaimana aplikasi untuk pencampuran nutrisi A dan B caranya cukup mudah jadi kita siapkan air disini saya kebetulan menggunakan air bersih disini ya gayung ini berukuran 1 liter gayung kecil ini berukuran 1 liter lalu kita campurkan dengan larutan yang A terlebih dahulu disini yang berwarna coklat agak kemerahan kita tuangkan pada tutup botolnya misalkan disini saya menggunakan takaran tutup botolnya nah kita tuangkan ke dalam air bersih yang berisi 1 liter air di dalam gayung kecil tadi selanjutnya untuk yang larutan B pun sama kita tuangkan ke tutup botol yang telah kita siapkan tadi takarannya sama dengan yang A selanjutnya langsung kita tuangkan ke gayung yang berisi air 1 liter air nah setelah tercampur jangan lupa untuk mengaduknya hingga merata jadi akan kita aduk sampai merata hingga larutannya benar-benar tercampur oke sudah selesai kita aduk selanjutnya kita akan mengukur kepadatan airnya dengan menggunakan TDS meter kita nyalakan terlebih dahulu tombol on disini masih dalam posisi 0 0 ppm lalu kita celupkan saja ke dalam gayung yang berisi air larutan dari A dan B tadi kita cek disini masih sangat tinggi 270 x 10 berarti 2700 ppm baik disini kita menggunakan takaran ppm dengan 1260 ppm sampai dengan 1680 ppm selanjutnya kita tuangkan larutan AB mix tadi ke dalam ember yang berisi 5 liter air dan kita tambahkan pula untuk nutrisi AB mix yang telah kita campurkan kita cek kembali dimulai dari 0 kita cek nah disini kita telah mendapatkan 121 x 10 ya nah kita telah mendapatkan 1210 ppm disini saya rasa cukup walaupun kurang 50 ppm ya tidak mengapa karena ini masih untuk masa vegetatif jadi tidak perlu terlalu tinggi untuk ppm nya dan langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu mengambil air disini saya menggunakan takaran 1 liter ya jadi gayung kecil ini berukuran 1 liter untuk segera saya siramkan ke media tanam dari anggur yang sudah kita tanam sebelumnya disini menggunakan media tanam yang memang khusus untuk tanaman hidroponik ya untuk media tanamnya nanti akan kita jelaskan pada video yang selanjutnya nah begitu jadi sistem guyur ponik ini cukup simple dan mudah kalian semua pasti bisa melakukannya di pekarangan rumah jadikan pekarangan rumah sebagai kebun yang menghasilkan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati